Ini strategi dan teknik memfasilitas berfasis TIK. Jadi bagaimana media atau TIK kita bergunakan untuk memfasilitasi berbagai hal. Itu yang beliau minta untuk saya beritahu, diskusikan dengan Anda selama dua minggu. Kalau hari ini kita akan bicara lebih umum, minggu depan kita berencana untuk membicarakan yang lebih spesifik. Yaitu spesifiknya adalah tentang bagaimana kita menguatkan, meningkatkan kapasitas warga agar mereka dapat mempergunakan TIK itu. Jadi ringkasnya kayak lanjutan mata pelajaran kita di TIK untuk pengembangan masyarakat. Kita akan berbicara soal literasi digital minggu depan. Hari ini kita akan bicara dari atas. Jadi kalau minggu depan kita bicara bagaimana mempersiapkan bawahnya, masyarakatnya, hari ini kita membicarakan bagaimana mempersiapkan dari atas sebagai pengelola media TIK. Itu, lihat itu ya. Kalau hari ini kita bicarakan bagaimana dari atas, minggu depan kita bicarakan dari mana, dari bawah. Oke, ketika Pak Lala minta saya mempersiapkan mata kuliah ini, maka saya langsung lihat, apa itu strategi? Strategi itu, ini dari kamus saja. Kamusnya bilang bahwa strategi adalah rencana kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang atau tujuan umum. Jadi strategi itu mau ke depan, bukan mau ngapain besok. Bukan berapa megabyte yang mau dipakai, saluran apa, bukan itu. Tapi kalau kita bicara strategi adalah kita berbicara soal jangka panjang, tujuan umum. Nanti kita lihat apa yang bisa dimanfaatkan untuk dari TIK itu. Kita akan melihat beberapa halnya. Barangkali ini beberapa adalah pengulangan, tapi enggak apa-apa, kita tangkap dulu apanya. Jadi, kalau kita mau bicara strategi, maka kita harus memahami medan pertempurannya kayak apa. Karena strategi itu datang dari militer sebenarnya itu. Bagaimana mengendalikan operasi dan gerakan militer dalam peperangan. Jadi, syarat utamanya harus tahu dulu medan pertempurannya. Itu dia. Jadi, kita kenal medan pertempurannya, lalu kita susun strategi bagaimana untuk menang. Bagaimana supaya menang dalam pertempuran itu. Baik. Ini yang mau kita diskusikan. Bagaimana potensinya? Tentu saja kita mau bicara soal apa yang sudah dilakukan orang dan bagaimana orang memanfaatkan TIK itu. Kemudian kita lihat nanti bagaimana masalahnya, terutama di Indonesia, apa masalahnya dalam penggunaan TIK itu. Lalu, kita mau melihat juga, saya mencoba mendiskusikan dengan Anda, ada satu proyek di Mesir yang memanfaatkan TIK itu. Lalu, terakhir, nanti kita akan membicara soal TIK sebagai media partisipasi. Sekali lagi, sama seperti ketika kita berbicara di TIK dan pengembangan masyarakat, saya akan mengutarakan beberapa konsep, lalu saya akan mengajak Anda berdiskusi. Mengapa diskusi menjadi penting? Karena harus kita akui bahwa yang namanya strategi yang baku itu belum ada. Mengapa saya katakan belum ada? Ya, TIK adalah sesuatu yang baru di kita, sehingga belum ada strategi baku untuk mempergunakannya. Kita sama-sama belajar. Ahli-ahli masih belajar juga bagaimana menggunakan TIK ini, lalu Anda juga bisa berpendapat untuk itu. Jadi, nanti saya utarakan satu topik, lalu kita stop untuk mendiskusikannya. Saya tidak, jangan menganggap bahwa saya itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda. Tidak. Tujuan diskusinya adalah memang benar-benar diskusi. Kita ingin mendiskusikan bersama bagaimana kita memanfaatkan TIK ini untuk fasilitasi. Baik. Saya mulai dengan potensi penggunaan TIK. Saya kutip dari sebuah proyek di Afrika. Proyek di Afrika itu mencoba mempergunakan TIK untuk pengembangan pembangunan desa. Bukan hanya pembangunan pertanian, tapi pembangunan desa. Mereka melihat dari proyek ini, ini proyeknya dilakukan oleh Bank Dunia dan kemudian diuji, di evaluasi, maka mereka mengatakan paling sedikit ada empat aspek kesejahteraan yang bisa dijangkau, yang bisa diraih dengan mempergunakan TIK. Dan ini sudah. Jadi bukan teori lagi ya, bukan angan-angan lagi, bukan utopia lagi, tetapi ini apa yang warga sudah dapat. Apa yang sudah didapatkan oleh warga di Afrika, beberapa negara Afrika, di beberapa negara yang di Afrika, dengan mempergunakan, ketika masyarakat itu mempergunakan TIK. Kita lihat di sana, bagaimana aspek finansial. Ternyata TIK bisa mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Jadi, kalau dulu orang mencari informasi atau melakukan sesuatu harus pergi ke sumber informasinya, maka sekarang itu bisa dilakukan lewat TIK. Demikian juga dengan biaya. Tentu saja kalau tadinya dia harus naik mobil, harus naik membayar ongkos, mengurangi bensin, sekarang tidak perlu lagi. Jadi, mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Banyak juga dalam kasus-kasus yang di Afrika yang saya katakan itu, TIK sudah bisa membantu untuk mencari pekerjaan, memperkenalkan produk baru, menemukan rekan bisnis baru dan mengirim uang. Jadi, kita bisa lihat di situ, ada beberapa aspek finansial yang bisa terbantu karena orang-orang itu mempergunakan TIK. Secara kemanusiaan, TIK sudah membantu warga yang disurvey itu untuk mendapat berbagai informasi dan kemudian tentu saja dengan informasi itu mereka punya keterampilan baru, punya pengetahuan baru, mempunyai sikap yang baru. Dan juga, TIK sudah dimanfaatkan untuk pendidikan. Tentu saja, ini tidak mudah, tidak susah kita pahami. Setelah sosial, TIK sudah dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan kawan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan satu lagi, bisa menghindarkan pertemuan dengan lawan yang tidak kita sukai. Lawannya ada di sana, karena ya left saja dari WA grupnya, atau dari delayed contact, sehingga tidak bertemu dengan orang-orang itu. Dan dalam aspek kerawanan, atau vulnerability, TIK sudah bisa membantu warga dalam memperoleh bantuan dalam situasi darurat. Ini yang sudah dimanfaatkan. Jadi ini bukan teori, dan ini bukan yang terjadi di kota, tapi ini adalah apa yang terjadi di Afrika. Pada masyarakat perlisahan di Afrika. Namun menarik juga, apa yang dikatakan oleh Vloo, dia bilang bahwa dari ada berbagai dampak positif dari TIK itu, tapi ada juga dampak negatifnya. Ini sudah banyak kita bicarakan, digital divided, di mata kuliah lain, 306, kita sudah berbicara soal ini, saya tidak akan banyak bicara lagi. Tapi ini, TIK bisa membentuk virtual community. Dengan punya TIK, dengan memanfaatkan TIK, Anda bisa punya teman, ada satu di Papua, ada satu di Afganistan, ada satu di Amerika, ruang menjadi tidak terbatas lagi. oleh geografis. Tetapi, ada juga negatifnya dari komunitas ini. Mengapa? Aktivitas online menjadi penghambat interaksi nyata, mengurangi modal sosial berbasis lokal. Anda bisa punya teman di Afrika, tapi tetangga Anda tidak Anda kenal. Anda punya teman di tempat yang jauh, tapi modal sosial di tingkat lokal itu justru tidak muncul. Ini negatifnya. Dan banyak juga orang begitu aktif di media sosial, tapi ketika bertemu tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngomong. Ini dia negatifnya. Dari segi komunitas. Dari segi komunitas. Kemudian, dari segi politik, bagaimana TIK itu bisa membentuk virtual public sphere. Apa namanya itu? Ruang publik yang virtual. Kalau tadinya ruang publik itu nyata, harus ada pertemuan dan segala macam, sekarang ruang publiknya bisa virtual. Kompas minggu lalu sangat menarik, menunjukkan bagaimana seorang anggota DPR pusat mempunyai staff yang pekerjaannya adalah menampung aspirasi dari warganya. Ada warga yang punya masalah dengan kesehatan, ada masalah dengan bangunan yang tidak bagus mutunya. Itu disampaikan kepada media sosial yang dimiliki oleh sang anggota DPR. Sehingga ada virtual public sphere. Tentu saja ini sangat menguntungkan. Kalau dulu, zaman sebelum ada media sosial, tentu saja orang ketika hendak bertemu antara anggota DPR dengan konstituennya, yaitu ketika masa reses, ada masa-masa turun ke daerah pemilihan masing-masing. Di situlah public sphere terbentuk. Tapi sekarang public sphere bisa terbentuk lewat TIK, dan itu bisa dilakukan oleh politikus-politikus yang benar-benar ingin engagement-nya dengan konstituennya bagus. Tapi itu juga akhirnya itu bisa membentuk isolasi. Kalau ruang publiknya virtual, tentu saja orang yang tidak punya HP, orang yang tidak punya akses internet, dan segala macam menjadi tidak mempunyai akses. Sehingga ada terjadi keterisolasian. Dari segi organisasi, tentu saja kita bisa melihat bahwa TIK memungkinkan saluran komunikasi yang lebih horizontal, tidak top-down, tidak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas komunikasi yang komunikasi organisasi itu. Biasanya kalau dari atas ke bawah itu instruksi dari bawah ke atas itu laporan. Tapi lewat komunitas virtual, lewat TIK, saluran komunikasi bisa lebih horizontal. Semua orang bisa ngobrol dengan atasan dengan bawahannya dalam ruang yang lebih egaliter. Namun, kita juga lihat bahwa komunikasi online itu tetap saja hirarkis. Dan yang paling parah adalah trust-nya rendah. Ini persoalan trust. Berita-berita yang terjadi banyak di media itu tidak begitu terpercaya. Dan begitu cepatnya berubah, sehingga kalau itu dipakai oleh komunikasi organisasi, sama dengan kalau ada pengumuman di WA grupnya dosen, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa langsung lewat. Dari segi budaya, ini ada positifnya. Demosifikasi akses dan penggunaan konten media. Kesempatan jadi produser. Jadi, nanti kita akan sampai ke sini. Jadi, dengan TIK, saya bukan hanya penerima konten, tapi bisa juga menjadi produser konten. Tetapi, negatifnya adalah, dan ini sudah kita lihat, publik menjadi sangat tersegmentasi. Kita tidak punya lagi sekarang, kalau dulu Kompas misalnya, bisa menjangkau sekian puluh juta penduduk Indonesia. Sekarang tidak bisa lagi. Dulu TVRI bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia dari semua orang menonton. Sekarang tidak lagi. Karena jangan-jangan Anda tidak pernah juga menonton TVRI lagi. Karena sekarang komunitas kita sangat-sangat tersegmentasi. Ada media-media yang golongan sasarannya itu sangat kecil. Dan di situ saja. Sehingga yang namanya common culture itu tidak terjadi. Karena kita begitu tersegmentasi, terbagi-bagi. Jadi, ya begitulah. Ada positifnya, ada negatifnya perkembangan TIK itu. Itulah yang ada sekarang. Jadi, ada potensi yang luar biasa besarnya dari TIK itu. Dan itu sudah ditunjukkan di berbagai tempat. Itu bisa untuk pengembangan masyarakat. Tapi kita bisa melihat. Mari kita masuk sekarang kepada bagian kedua. Ini saya tidak usah, nanti saya balik ke situ. Ada beberapa masalah. Ini sebuah survei di Indonesia. Ini sebuah survei di Indonesia. Agak memprihatinkan. Ternyata, apa yang diperlukan oleh masyarakat, ini petani, nanti. Itu jauh lebih tinggi dibanding dengan apa yang ada di TIK. Oke, sekali lagi. Kalau Anda perhatikan garis yang ini, inilah kebutuhan. Kebutuhan petani. Dari skala 0 sampai 5, kebutuhan petani itu tentang informasi harga itu 3,5. Jadi sangat tinggi kebutuhan petani tentang informasi harga. Yang besar lagi adalah, petani sangat perlu informasi tentang hama dan penyakit tanaman. Anda bisa lihat. Tapi apa yang tersedia di TIK, apa yang tersedia di internet, apa yang tersedia di Facebook mereka, apa yang tersedia di web, apa yang tersedia di mikroblok yang ada, hanya ini. Ini yang tersedia. Sehingga kita bisa melihat bahwa masih ada, jadi ini adalah, ini dikurang ini, inilah dia. Ada kesenjangan yang cukup besar antara apa yang diperlukan oleh masyarakat dan apa yang tersedia. Jadi, fakta ini, tabel ini, gambar ini, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tentang informasi belum bisa tersedia di alat-alat TIK atau gadget TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang ada sekarang. Baik itu informasi harga, informasi pasar, informasi akses modal, informasi tentang teknologi, teknik budidaya, hama penyakit, cuaca, informasi distribusi rantai pasok, dan informasi lainnya. Kita lihat di sini, ini masih besar. Kita bisa melihat betapa informasi yang diperlukan petani itu ternyata belum tersedia dengan baik. Kalau kita lihat di nelayan, begini situasinya, di nelayan lebih parah. Kalau di pertanian, sudah lebih banyak informasinya. Di nelayan itu lebih parah. Ini kebutuhan mereka. Mereka sangat berbutuh informasi harga, informasi pasar, akses modal, teknologi, hama penyakit, tidak begitu. Karena tentu saja beda kalau baik nelayan tangkap maupun nelayan, apalagi nelayan, eh sorry, apalagi nelayan tangkap itu sangat tidak memerlukan, sangat sedikit memerlukan informasi tentang hama dan penyakit. Tidak perlu dia tahu apa penyakit ikan, paus. Informasi cuaca, ini juga sangat penting buat nelayan. Informasi fishing ground, ini sangat penting buat nelayan. Ribusi rasa pasok dan tambahan informasi lainnya. Jadi kita bisa melihat di sini, inilah kebutuhan petani, inilah kebutuhan nelayan. informasi yang tersedia, lihatlah rendahnya. Sehingga, mereka sangat memerlukan banyak sekali informasi. Banyak sekali informasi. jadi, ya wajar saja, kalau menurut saya, dalam banyak hal, petani dan nelayan tidak memanfaatkan, belum banyak memanfaatkan TIK untuk keperluan sehari-hari, karena memang informasinya tidak tersedia. kita lihat lebih lanjut apa yang digambarkan oleh survei ini. Survei ini dilakukan di enam provinsi di Indonesia. Ah, ini dia. Mengapa mereka, jadi ada, mereka men-survei tentang radio, tentang televisi, dan tentang internet. Mengapa mereka tidak mempergunakan radio? Yang pertama adalah tidak tahu cara memanfaatkannya. Jadi, radio buat mereka adalah hiburan. Jadi, mereka tidak tahu di mana ada siaran atau di mana ada informasi yang cocok buat mereka. Alasan kedua, yang cukup besar juga adalah tidak ada waktu. Ya, apa boleh buatlah kalau tidak ada waktu ini. Ya, artinya mereka tidak memperhataskan. Tapi, yang tadi muncul lagi, tidak ada informasi. ada informasi yang berguna. Dan, ada yang lebih suka memanfaatkan media lain. Oke, barangkali dia memanfaatkan internet, yang lain, dan yang lain, untuk mempergunakan, untuk mendapatkan informasi. Dan, merasa tidak perlu informasi itu. Jadi, kita lihat di sini. Tidak tahu cara menggunakan, dan tidak ada informasi berguna. Ini menjadi penting buat kita. Bagaimana kita memanfaatkan keahlian kita untuk memfasilitasi TIK, agar TIK itu dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Yang kedua, mengapa mereka tidak memanfaatkan TV? Sama saja, tidak tahu, tidak ada informasi yang berguna. Lihat saja ini, ada 46 persen yang tidak memanfaatkan televisi sebagai sumber informasi, dan alat saja seperti ini. Tidak ada waktu, ada 26 persen, dan lebih suka menggunakan media lain. Ini bagaimana soal HP? Ternyata, masih banyak yang akses saja tidak bisa, tidak tahu cara memanfaatkan HP. Tidak suka menggunakan HP. Tidak ada sinyal, ini ada juga. dan ini dia. Bagaimana warga kita sudah memanfaatkan harapan masyarakat. Bagaimana, untuk apa kira-kira TIK itu bisa dimanfaatkan? Sangat banyak masyarakat nelayan yang ingin agar TIK bisa dimanfaatkan untuk informasi harga. Informasi penyakit, pasar, teknik budidaya, informasi lainnya, cuaca, akses permodalan, teknologi, fishing ground, dan sangat kecil kalau membeli dan menjual secara online. Yang paling besar, yang paling mereka perlukan adalah informasi harga. Sekali lagi, informasi harga menjadi sangat penting bagi komunitas kita di pedesaan. Ini menjadi menarik buat saya, karena karena ternyata warga kita itu sangat memerlukan orang lain untuk memfasilitasi. Dan unik, 19% dari masyarakat kita itu menyatakan bahwa yang paling bagus untuk pemberdayaan adalah nelayan. Eh, sorry, mahasiswa. mahasiswa sangat diperlukan. Tentu saja mereka sangat memperlukan pendampingan dari penyulu, mereka pendampingan dari kelompok mereka, kelompok tani, kelompok nelayan, dan segala macam. Kemudian memerlukan kooperasi, ada relawan TIK, ada perangkat desa. Dan saya terus-terang saja surprise dengan angka ini. Begitu dibutuhkannya mahasiswa untuk bisa membantu mereka dalam TIK. Oke, saya stop dulu di situ. Saya ingin berdiskusi, sorry, saya ingin berdiskusi dengan Anda, apa insight Anda dari saya sudah menceritakan potensi, saya sudah menceritakan masalah dalam penggunaan TIK, dan apa yang diharapkan oleh petani dan nelayan kita dari TIK. Sekarang waktunya buat Anda untuk urun rembuk apa yang Anda lihat, apa peluang yang bisa Anda lakukan untuk penggunaan TIK dalam pemberdayaan masyarakat kita, baik nelayan maupun petani. Menggo, silakan. Silakan. kok enggak ada? Saya mau coba, Pak. Janganlah coba, langsung ngajah. ya, mungkin mungkin tadi kita juga sudah tahu bahwa teknologi ini bukan belum ada di masyarakat apalagi di petani, tapi mereka ini masih belum tahu bagaimana menggunakannya. Kalau enggak salah waktu itu di TIK PM juga ya Bapak pernah bertanya apakah penyuluh ini masih perlu untuk petani atau tidak. Di sini juga jadi terlihat bahwa fungsi penyuluh juga sangat penting dalam memberikan pelatihan mengenai bagaimana penggunaan TIK itu sendiri. Apalagi tadi mahasiswa juga berperan penting. Jadi itu bisa jadi potensi bagi kita nanti di masyarakat itu harus seperti apa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Garneta. Silahkan yang lain. Silahkan. Masa dari 42 orang cuman satu orang yang bunyi? Saya yang mau mencoba, Pak. Ya, silahkan. Anissa ya. Mungkin tadi Pak Juara yang bilang bahwa pertinitiannya itu tidak tahu kondisi maksudnya kondisi wabah itu apa. Sebenarnya butuh informasi cuman mereka belum mengetahuinya. Seperti yang Garneta juga bilang kita sebagai mahasiswa juga berperan dalam setidaknya mengedukasi bukan kita menggurui cuman kita menyalurkan teknik itu ke dalam petang-petang tersebut. Begitu, Pak. Oke. Artinya belum nyambung kan gitu kan antara apa yang ada di kebutuhan masyarakat dengan apa yang tersedia di web apakah di mana. Oke. Pertanyaan saya barangkala lebih spesifik sekarang. Menurut Anda apa kesulitan kalau saya oke mungkin ada dua pertanyaan. Menurut Anda sudah cukupkah informasi pertanian atau informasi pembangunan pedesaan yang ada di apakah itu di web apakah itu di media sosial apakah itu di mikroblok dan segala macam. Sudah cukup belum? Pertanyaan yang kedua itu cukup atau tidak sudah dimanfaatkan belum oleh masyarakat yang seharusnya bisa memanfaatkan. Itu dua pertanyaan yang menjadi trigger yang pertama menurut Anda sudah cukup atau tidak menurut yang Anda perhatikan menurut yang Anda amati di dalam kehidupan sehari-hari dan yang kedua sudah kalau itu ada atau tidak ada mengapa petani belum memanfaatkannya. Silahkan monggo. Jelas ya pertanyaan saya? untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya menurut saya bagaimana informasi yang tersedia di beberapa platform yang TIK itu sudah mencukupi apa belum? Saya sendiri merasa kalau di beberapa website itu sudah masuk ke menengah Pak mau benar-benar full tapi dari saya sendiri seringnya itu masih mencari soal yang pertanian belum sampai ke mungkin perikanan dan sebagainya seperti itu. Jadi saya merasa kalau dari sektor pertanian yang tanaman dan sebagainya itu menurut saya cukup memadai dari segi YouTube website bahkan ada beberapa aplikasi-aplikasi seperti dokter pertanian itu soal bagaimana penanganan hama dan sebagainya. Ya untuk pertanyaan yang kedua bagaimana kira-kira itu dimanfaatkan menurut saya itu masih belum karena dari segi aksesnya dan dari segi pengetahuan keterampilan dari masyarakat itu sendiri dengan pengetahuan TIK yang belum memadai seperti itu Pak. Ya oke baik ini harus panjang kita diskusikan jadi Anissa tadi bilang bahwa informasi soal pertanian ya oke sudah mulai mulai banyak banyak saya katakannya dan ini menjadi menarik kalau saya sebagai seorang ilmuwan sebagai seorang saintis menurut saya saya sudah mengalami information overload maksud saya apa saja artikel tentang komunikasi ilmu saya ada di internet baik itu yang bayar maupun yang gratis buku-buku banyak sekali jurnal banyak sekali persoalannya adalah di saya saya tidak punya waktu saya tidak punya kemampuan untuk mengakses itu persoalan pertanyaan tadi apakah kalau untuk petani untuk nelayan untuk peternak untuk siapa saja yang ada di desa kita informasinya sudah banyak tidak dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana apakah si petani sudah mengaksesnya atau belum monggo silakan jadi konteksnya itu bukan secara keseluruhannya Pak hanya bagaimana keadaan di desa saat ini apakah informasi tersebut tersampaikan atau belum oke dari desa saya sendiri Pak informasi-informasi seperti itu masih belum hanya saja itu informasi-informasi yang ada dari beberapa yang benar-benar kompleks di babsa dan lain sebagainya itu masih belum sampai ke masyarakat jadi mereka hanya mengandalkan dari pengalaman dan juga penyungguhan dari mungkin pemerintah dan lain sebagainya seperti itu Pak baik silakan yang lain silakan siapa lagi saya ingin juga mengatakan kepada Anda bahwa secara statistik internasional produktivitas petani Indonesia persatuan lahan itu termasuk paling rendah termasuk sangat rendah kecuali untuk padi kalau untuk jagung untuk ubi-ubian untuk hampir semua tanaman perkebunan produktivitas kita produktivitas kita persatuan lahan itu masih sangat rendah kami baru saja melakukan survei untuk perkebunan itu produktivitas kita itu sepertiga dari produktivitas rata-rata internasional itu parahnya kalau misalnya kalau produktivitas internasional itu tiga rata-rata internasional tiga satuannya tiga produktivitas produktivitas petani Indonesia itu satu dan masih sangat rendah persoalannya tentu saja disitu ada persoalan teknologi pertanyaannya adalah apakah memang teknologi tidak tersedia di website di berbagai platform TIK atau memang petaninya yang tidak punya akses untuk memanfaatkan itu silahkan ini yang menjadi tantangan buat kita silahkan saya Fitki izin mencoba ya Pak jadi untuk keadaan di desa saya sendiri ya Pak untuk akses ketersediaan informasi sendiri itu sebenarnya sudah ada di Youtube juga sudah banyak banyak sekarang konten-konten kreator di bidang pertanian yang menyediakan konten-konten khusus untuk pertanian itu sendiri baik untuk meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya tapi Pak kondisi realnya di lapang di desa sebenarnya banyak petani itu sudah yang berumur sudah agak tua gitu Pak dan boro-boro beliau-beliau itu memakses Youtube untuk memainkan telepon saja untuk menelpon saja terkadang belum bisa gitu petani di desa saya khususnya nah jadi sebenarnya akses informasi atau konten-konten di TEK itu sudah ada walaupun kurang banyak gitu tapi dari petaninya itu kemampuan literasi digitalnya itu juga sangat kurang sekali menurut saya jadi mungkin perlu ditingkatkan untuk kemampuan petani itu juga gitu makasih fitki oke insightmu menunjukkan bahwa memang ada persoalan juga di sisi di sisi penggunanya and usernya oke jadi enggak saya mencatat itu mencatat beberapa hal yang Anda kemukakan tadi sehingga ketika kita berbicara seolah strategi kita jadi mengerti bagaimana strategi memanfaat apa memfasilitasi agar TEK itu dimanfaatkan oke silahkan yang lain silahkan baru 4 orang apa menurut Anda tidak menarik memperhatikan bagaimana TEK untuk pertanian ini untuk pembangunan perdesaan secara umum ini dimainkan dan menurut saya inilah menjadi apa namanya tantangan besar buat Anda sebagai orang yang sebentar lagi akan menjadi seorang serjana pengembangan masyarakat lulusan IPB saya ingin berpendapat Pak iya nurun untuk apa ya untuk pengembangan TEK di pertanian itu banyak sekali Pak namun untuk kontennya yang disocokkan dengan masyarakat itu kadang-kadang masyarakat jangankan masyarakat kita aja yang ngasih tau aja takut-takut gitu kan apakah atau enggak misalnya kalau nanam padi misalnya varitas ini bagus tapi kan belum tentu di daerah mereka bagus gitu Pak jadi ada apa ya bener kata Bapak informasinya overload dan mereka juga harus bisa apa ya trial-trial mencoba-mencoba gitu Pak di bagian mereka jadi gimana ya Pak kita juga bukan orang pertanian juga bukan orang kelautan gitu kan nah ketika ingin menyampaikan informasi kita dapat nih informasi kita ada semuanya ada di global eh di HP kita handphone kita ada cuman berani gak kita nyampaikan itu karena apa ya karena cocok enggaknya di daerah itu Pak kalau kita nanya-nanya apa ya orang di luar kita juga agak agak sulit karena kita juga harus menceritakan keadaan kita juga sama orang yang di luar KPM gitu Pak ceritanya ya mungkin gitu Pak ya makasih Nurul sebenarnya mengangkat persoalan baru soal reabilitas atau akurasi ya apakah informasinya terpercaya atau tidak gitu misalnya dikatakan berikan pupuk 5 kilo benar gak pupuknya 5 kilo bukan 7 bukan 3 kan itu oke itu lain tapi kalau Nurul bilang bahwa kita bukan orang pertanian P yang di tengah-tengah itu pertanian itu institut pertanian Bogor oke saya tunggu yang lain insight dari kawan-kawan lain saya tangkap beberapa di sini yang sudah Anda kebukakan ada persoalan keterandalan informasi ada persoalan kemampuan si warga ada persoalan kemauan si warga ada persoalan informasinya yang tidak cukup ada persoalan apa tadi satu lagi kemampuan petani untuk memahami informasi apalagi yang Anda lihat soal ketersediaan dan pemanfaatannya silahkan secara tidak sengaja 5 orang yang berbicara itu perempuan semuanya apa laki-lakinya tidak muncul saya lihat wajah-wajah laki-laki ada beberapa di layar saya silahkan saya tidak akan menunjuk kalau tidak terpaksa saya masih menganggap bahwa kalian tidak perlu ditunjuk tunjuklah silahkan kok benar-benar sepi ini iya Pak saya mau coba iya linda silahkan jadi balik lagi saya juga setuju pendapat fitki jadi kalau misalkan perihal tentang konten-konten tentang tentang pertanian itu pasti banyak tapi pasti masalahnya kalau menurut saya di SDM karena benar faktanya sampai sekarang petani di Indonesia itu berusia tua yang seperti dijelaskan di bukunya Pak Sofian tenaga kerja muda yang produktif di pedesan itu tidak tertarik di bidang pertanian dan mereka malah berimigrasi ke kota jadi kita kehilangan lost generation untuk pemuda itu jadi dikatakan 61,8% petani itu berusia di atas 45 tahun dan 12,2% petani berusia kurang dari 35 tahun jadi persoalannya untuk menangani masalah teknologi yang bisa ekstensif di pertanian yang bisa membangun pertanian ya pasti dibutuhkan anak muda karena kemarin materi SID kemarin Pak Sofian juga menjelaskan jadi sumber daya yang mampu menjalankan pedesaan dan pertanian yang khusus kita juga berbasis data presisi pasti dibutuhkan anak muda sebagai pencipta dan konsumen muda juga dan anak muda itu sebagai generasi tradisional sekaligus identitas perubahan jadi disini bisa dikatakan bisa disimpulkan ya pentingnya keberadaan generasi muda gitu sih Pak menurut saya oke ya makasih Dinda Anda mengangkat mengangkat tema baru apa isu baru dalam diskusi ini yaitu yang ya Pak Sofian selalu berbicara soal petani petani muda baik saya baru saja meluluskan seorang dokter yang penelitiannya tentang petani muda di Jawa Barat menarik yang dia teliti itu ternyata menjadi petani itu pilihan juga buat anak muda tentu saja menjadi pilihan bagi anak muda kalau dia punya modal untuk itu yaitu lahan agak ironis tidak mungkin lah kalau ada orang mau menjadi petani lah hanya tidak ada atau lah hanya sempit saya ingat tiga tahun lalu Presiden Jokowi datang ke IPB dan bilang mengapa lulusan IPB tidak ada yang mau jadi petani menjadi petani apakah orang IPB tidak ada yang lulusan IPB tidak ada yang menjadi petani banyak juga yang menjadi petani terutama petani yang basis lahannya luas tentu saja saya tidak tega kalau anda lulus dari IPB punya lahan 1 per 4 hektare ditanami singkong dan hasilnya cuma 250 ribu per bulan janganlah alumni IPB menjadi petani hasilnya cuma 250 ribu per bulan kalau diberikan lahan entah bagaimanapun modanya diberikan lahan 10 hektare untuk tanaman perkebunan saya yakin banyak orang IPB yang menjadi petani tapi makasih Dinda Anda mengangkat isu yang baru dalam hal ini oke saya mau teruskan sekarang kalau kita sudah melihat bagaimana apa tadi itu persoalannya saya saya sekarang ingin menunjukkan satu proyek TIK untuk pengembangan masyarakat yang difasilitasi oleh negara di Mesir saya nama proyeknya Redcon menarik menarik Redcon ini di Mesir menggabung menyatukan pihak-pihak ini dalam satu network disitu ada pemerintah policymakers dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat desa ada petani sebagai pusatnya ada kelompok tani ada penyuluh ada pusat penelitian pertanian dan ada lembaga pendidikan kayak IPW inilah yang bersatu untuk melayani petani lewat Redcon ini barangkali sekarang disebutkan sebagai pentahelix mau berapa helix pun itu enggak tahu pentahelix disitu ada pers disitu ada swasta inilah yang dicoba dikaitkan disatukan lewat proyek ini di mesir sekali lagi disitu ada penyuluh dan penyuluh ini menjadi fasilitator di tingkat desa nanti disitu ada lembaga penelitian disitu ada pemerintah policy makers ada lembaga-lembaga pendidikan universitas dan fakultas pertanian pada umumnya dan ada organisasi petani inilah yang disatukan untuk melayani petani dan satu yang istimewa buat saya adalah apa bagaimana yang dilakukan oleh seorang fasilitator untuk menggambarkan komunikasi partisipatif jadi ini sebagai red concern nya di tingkat petani inilah yang mereka lakukan mereka lakukan apa namanya itu kelompok-kelompok petani mereka bertemu di sana apa yang mereka lakukan inilah dia yang tadi sudah Anda bahas beberapa kali yaitu soal awareness meeting itu pertemuan untuk menggugah kesadaran memberitahukan kepada mereka bahwa ada informasi yang disediakan untuk Anda itu yang menjadi menjadi inti dari awareness meeting ini jadi petani itu diberitahukan bahwa ada bahwa ada apa namanya ada informasi lewat TIK dan disitu juga dilakukan need assessment meeting apa sih kebutuhan petani apa kebutuhan petani jadi ini menjadi sangat penting pertemuan pertemuan di tingkat komunitas menjadi sangat penting dalam retcon ini dalam proyek ini hasil pertemuan inilah kemudian dibawa dalam sistem retcon dan itu dipasok ke dalam sistem retcon itu dan stakeholders lain stakeholders lain yang kita bisa akan tadi lembaga penelitian penyuluh policy makers lembaga-lembaga pendidikan dibawa ke sana sehingga stakeholders tadi menjadi aware menjadi tahu apa yang diperlukan oleh petani jadi di situ ada informasi yang diperlukan ada informasi yang disediakan oleh masing-masing pihak jadi informasi itu ini tadi yang banyak juga kita diskusikan adalah informasi yang benar-benar penting buat petaninya itulah yang ada di sistem itu jadi community facilitator menjadi penting community facilitator itu melakukan ini dimasukkan ke retcon dan semudian retcon itu menyediakan informasinya ada informasi yang ini kemudian informasi yang dibutuhkan dimasukkan ke sini dan kemudian dari sini akan masuk informasi ke sini dan informasi itu akan di informasi yang diminta oleh masyarakat itu disediakan di sini dan kemudian disabarkan di sini begitu dia model komunikasi partisipatifnya dilakukan oleh retcon hasilnya seperti yang saya katakan tadi luar biasa hebatnya retcon itu salah satu proyek yang cukup berhasil dinilai oleh berbagai lembaga internasional untuk untuk apa itu untuk penggunaan TK di pedesaan tapi lihat bagaimana mereka melakukan fasilitasi tadi kalau kita bicara soal fasilitasi maka tidak bisa tidak harus ada awareness meeting dan need assessment meeting di tingkat pedesaan di tingkat komunitas jadi warga itu tidaklah kita anggap bahwa dia bisa mandiri mengakses informasi itu lewat TIK menarik jadi kalau kita lihat ini hasil penelitian yang cukup intens mengapa itu berhasil yang pertama adalah pendekatannya adalah demand driver apa yang diminta apa yang diperlukan oleh petani maka itu ada need assessment meeting pertemuan untuk menghitung atau untuk mengukur untuk menampung apa kebutuhan masyarakat itu menjadi sangat penting itu namanya need assessment meeting jadi dia benar-benar demand driving dan yang kedua kunci keberhasilan tadi itu adalah dialog multipihak tadi sudah saya tarakan beberapa kementerian pusat penelitian lembaga pendidikan penyulur itu semua disatukan dalam sistem itu dan kunci keberhasilan yang ketiga kata penelitian itu adalah meningkatkan kesadaran dan kapasitas jadi selain kesadaran oke tadi siapa yang bilang itu fitki fitki tadi bilang bahwa petani kita masih banyak bukan fitki anissa anissa mengatakan bahwa petani kita masih bertani secara tradisional saja nalurinya saja disini memang ada diajarkan pertanian scientific base pertanian yang berbasis pada pada sains bukan hanya sekedar apa kata orang tuanya apa kata bapaknya itu dia jadi ada peningkatan kesadaran disana sehingga dia selalu memerlukan inovasi dan memerlukan informasi dan ada juga peningkatan kapasitas bagaimana mempergunakan HP bagaimana memanfaatkan berbagai platform itu dipergunakan kunci keberhasilan yang ketiga dari fasilitasi ini adalah bahwa mereka menggunakan teknologi tepat guna tidak ribet-ribet amat tidak melompat teknologinya adalah teknologi yang bisa dikuasai oleh petani bukan tidak ada lompatan teknologi disitu dan ini penting dan ketika petani mau melakukan teknologi itu ada bantuan teknis sehingga apa yang dikatakan oleh siapa tadi oleh Nurul tadi tentang rumit dan kita sendiri tidak tahu di proyek ini mereka menyediakan bantuan teknis dan kunci keberhasilan yang kelima adalah bahwa mereka sangat mengutamakan keberlanjutan sustainability itu menjadi penting tidak tidak apa tidak sekali tembak tidak sekali tembak jadi tapi mereka lakukan bertahap dan berkelanjutan itu kunci keberhasilan fasilitasi penggunaan TIK di proyek ini di Mesir dan ini dia yang sangat penting itu hadirnya fasilitator di tingkat pedesaan ada fasilitator di tingkat desa dan yang dia lakukan adalah menerapkan komunikasi partisipatif untuk meningkatkan kesadaran awareness awareness rising yang tadi saya katakan bahwa kita harus memainkan pertanian bukan based on tradisi tapi kita akan memainkan pertanian based on scientific itu yang dicoba digalang ditingkatkan lewat penggunaan TIK ini selain meningkatkan kesadaran si fasilitator desa tadi menyelenggarakan mid-assessment apa sih kebutuhan kalian apa sih informasi yang kalian perlukan jadi setelah ada kesadaran dari masyarakat desa bahwa mereka akan maju maka mereka akan mengatakan kami perlu informasi ini akan perlu informasi ini memerlukan informasi ini yang ketiga tugas fasilitator desa adalah menyelenggarakan mobilisasi kelompok jadi pendekatannya bukan pendekatan individu tapi pendekatan kelompok mengapa pendekatan kelompok saya pikir Anda sudah paham lewat mata perjalan komunikasi kelompok kelompok itu bisa saling mendukung untuk melakukan sesuatu perubahan sosialnya dilakukan bukan individu saja tapi dalam kelompok itu lebih efisien kemudian fasilitator desa ini sama dengan yang dikatakan oleh Nurul tadi mereview informasi yang disediakan ini satu hal yang sering rumit dalam TIK kadang-kadang apa yang disediakan oleh TIK di berbagai di berbagai apa namanya itu di berbagai platformnya begitu rumitnya sehingga susah nah tugas fasilitator desa lah untuk mengatakan lead bank pertanian informasi yang kau sediakan itu terlalu rumit bikin sederhana itu tugas fasilitator desa itu mereview informasi yang disediakan oleh proyek kemudian seorang fasilitator desa juga bekerja sama dengan pemimpin lokal dengan kepala desa itu menjadi sangat bagus sehingga perubahan sosialnya itu lebih cepat karena ada dukungan dari pemimpin ini yang ke-enam ini menjadi sangat penting membantu warga dalam mengakses sistem tadi siapa Anissa bilang bahwa bukan Fitki mengatakan bahwa petani-petaninya sudah tua gak bisa memainkan itu justru tugas fasilitator desa lah yang membantu warga itu untuk mengakses sistemnya tapi fungsi yang berikutnya yang sangat penting membuat pengetahuan lokal jadi di sistem retcon itu bukan hanya ilmu yang ada dari atas bukan hanya ada ilmu yang dari yang dari litbang saja yang dimasukkan tapi pengetahuan lokal juga dimasukkan ke situ pengalaman-pengalaman pemanfaatan teknologi dimasukkan ke situ dan kisah sukses dimasukkan juga ke dalam sistem jadi beritanya di situ bukan semata-mata hanya teknologi yang datang dari litbang atau pengumuman-pengumuman dari pemda bukan hanya itu tapi apa yang terjadi di masyarakat juga masukkan ke itu jadi informasinya benar-benar dua arah ada informasi dari atas ada informasi dari bawah dan itu semua dimasukkan ke dalam retcon itu kunci berhasilan dalam penggunaan TIK dalam proyek retcon di Mesir yang saya katakan jadi proyek ini banyak dipuji dan fasilitasinya menjadi sangat seru ketika itu dipakai di Mesir dan dari situ muncul pemikiran bagaimana memanfaatkan TIK itu ketika sehingga kalau pertanyaan pokoknya adalah bagaimana memfasilitasi agar TIK bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan penggunaan desa inilah yang rekomendasi yang kemudian dirumuskan ini rekomendasi ini saya ambil dari publikasinya kominfo yang pertama adalah gunakanlah media TIK yang paling banyak di kuasa ilau petani sekarang adalah fakta bahwa yang media atau gadget yang paling banyak di kuasa ilau petani adalah HP bukan desktop bukan laptop bukan tab karena itu pergunakanlah bahan-bahan TIK yang bisa diakses lewat HP itu menjadi rekomendasi yang pertama yang kedua rekomendasi yang kedua adalah berbasis pada komunitas unggulan petani ini yang menjadi rumit tadi seperti yang saya katakan tadi di Mesir semua informasinya itu adalah demand driver kebutuhan petani sehingga itulah yang perlu disediakan dan ada apa kalau tadi di 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 Mesir namanya itu adalah apa namanya itu kelompok pengguna redcon di tingkat komunitas saya gak tahu mau bagaimana di Indonesia yang jelas kementerian kementerian kominfo pernah membuat beberapa piklah itu peliklah segala macam untuk mencoba menjadi pusat informasi saya tidak tahu ini sama sekali kita masih gugup di sini menurut saya kelompok tani kita ada tetapi saya tidak tahu bagaimana kelompok tani ini memanfaatkan itu memanfaatkan TIK itu tapi yang jelas rekomendasi berikutnya adalah perlunya kelompok-kelompok yang berjenjang dari tingkat komunitas ke atas desa ke kecamatan ke kabupaten dan seterusnya ini menjadi penting tadi diperlukan juga informasi yang akurat dan tepat waktu ini menjadi penting sekali karena janganlah harga harga kita bicarakan tapi yang kita sediakan adalah harga tiga bulan lalu gak relevan lagi dan tepat waktu selain akurat juga dia tepat waktu dan yang kelima yang diutarakan disini adalah sinergi dari berbagai pihak tadi sudah saya katakan bagaimana proyek di Mesir itu menyatukan berbagai pihak di Mesir oke saya stop dulu disini saya ingin komentar Anda tentang bagaimana apa namanya itu situasi di Mesir itu bisa kita replikasi atau apa 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 insight Anda tentang aplikasi yang dilakukan oleh oleh Mesir itu silahkan kok sepi saya baru saja menceritakan bagaimana keberhasilan sebuah proyek di Mesir menurut Anda bisa gak kita buat kayak gitu di Indonesia monggo silahkan Dimas Halo Dimas apakah kamu disitu oh Dimas rupanya sedang pergi ngopi saya mau berpendapat Pak ya Sania silahkan Sania menurut saya negara kita juga bisa menerapkan kemajuan seperti itu TIK juga bisa diterapkan di pertanian Indonesia kalau kerjasama antar stakeholder itu kuat gimana antara pemerintah terus juga lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri mau gitu menerapkan TIK supaya memajukan pertanian di Indonesia seperti itu misalkan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan kalau ada LSM dan organisasi-organisasi seperti penyuluh dan lain-lain itu juga mau memfasilitasi supaya si inovasi yang diadakan itu berguna bagi masyarakat begitu Pak oke makasih Sania menekankan persoalan apa namanya itu keterikatan apa ikatan network antar stakeholders ya masih parah itu di kita makasih Sania baik silahkan siapa lagi saya Pak Nurul Nurul silahkan Nurul bisa terjadi Pak kalau dari masyarakatnya sendiri itu mau bergerak dan ada orang-orang yang menjadi apa ya menjadi apa pemimpin gitu pemimpinnya yang bakal mendorong masyarakatnya misalkan contohnya kepala desa nah kan kita ambil aja gambaran dari inovasi desa internet yang kasus desa melung dan merepati desa-desa di Indonesia nah itu kan dari kepala desanya ada orang pentingnya nah dia pinter menghubungkan dengan jejaring-jejaring lainnya sehingga dia dapat membangun desanya sendiri bahkan beberapa desa juga ada ada orang-orang desa juga agak iri gitu dengan perkembangan itu nah kemudian inovasi desa internet itu kan menjadi kayak apa ya acuan dengan desa-desa lain kalau ingin banyak juga yang melakukan studi banding ke desa melung ini begitu Pak makasih Nurul ini Anda mengumumkan isu yang sangat penting yaitu pentingnya apa perlunya kehadiran seorang champion gitu ya desa melung itu kepala desanya yang menjadi menjadi apa menjadi apa championnya saya tahu lupa saya kasusnya di tapi di Jawa Barat di Subang maksud saya lupa itu championnya adalah ketua kelompok tani jadi yang di sana itu apa apa yang mereka lakukan adalah bahwa mereka mempunyai kelompok WA kelompok WA ini apanya asal-muasalnya yang menceritakan bagaimana bertani itu sebaiknya dan kemudian mereka punya website mereka punya macam-macam dan kemudian mereka bisa menjadi penyelenggara kursus tani yang macam-macam ada yang online ada yang on-site yang bisa digerakkan ada championnya dulu Anda tadi ceritakan Desa Melung tadi itu adalah championnya kembali desa tempat lain itu championnya adalah ketua kelompok tani makasih Nurul silahkan siapa lagi yang yang punya insight tentang bagaimana menggerakkan menggerakkan memfasilitasi agar TIK itu bisa dipakai sebagai alat untuk untuk menggerakkan potensi yang ada di masyarakat silahkan saya tadi saya undang laki-laki belum berhasil saya undang laki-laki lain Muhammad Ilham silahkan kalau yang bisa kayak di Mesir diterapin di Indonesia tadi ya Pak kalau menurut saya bisa-bisa aja tapi yang pertama dulu mungkin fasilitas kan kayak di Indonesia mungkin beberapa daerah desa-desa yang itu belum ada sinyalnya belum bisa akses internet terus dari device-nya juga mungkin mereka belum bisa pakai gitu Pak mungkin diajarin dulu cara perbaiki aksesnya dulu segala macem terus juga sistemnya kayak di Mesir tadi kan udah bagus si petaninya butuh informasi apa terus ini termasuk mungkin kayak sistem-sistemnya juga harus dipikirin lagi gitu Pak dimateng-mateng dulu gitu baru mungkin kalau udah kayak gitu bisa teraksana gitu Pak terima kasih oke terima kasih Ilham oke persis tadi apa yang disarankan yang terakhir itu bahwa kita mengembangkan memfasilitasi penggunaan TIK itu haruslah berdasarkan apa yang dimiliki oleh komunitasnya memang Indonesia belum 100% tercover oleh internet tapi sebagian sudah itu potensi yang perlu kita manfaatkan saya setuju dengan Ilham bahwa sistemnya itu menjadi sangat baik pertanyaan saya yang berikutnya yang menjadi penting saya pikir tadi kita di kasus Mesir selalu berbicara soal kelompok selalu berbicara soal kelompok dan kalau dibawa ke Indonesia kelompok itu menjadi hingar-bingar mengapa saya katakan hingar-bingar karena kadang-kadang orang menjadi ingin membentuk kelompok sendiri ada kelompok jangan-jangan nanti ada kelompok internet ada kelompok macam-macam padahal di Indonesia ada kelompok tani sudah kelompok nelayan kelompok segala macam ada menurut Anda ini saya minta pendapat Anda lagi apakah kalau kita memfasilitasi penggunaan TIK untuk pengembangan masyarakat perlu membentuk kelompok baru atau memanfaatkan kelompok yang sudah ada perlukan 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 membentuk kelompok baru atau memanfaatkan kelompok yang selama ini sudah ada saya kelempar pertanyaannya oke dari tadi selalu dikatakan bahwa pendekatannya haruslah pendekatan kelompok supaya mereka bisa saling mendukung menurut Anda kelompok itu untuk kasus Indonesia adalah kelompok baru dibentuk untuk khusus untuk ITK atau kelompok yang sudah ada misalnya kelompok tani atau kelompok pengajian atau kelompok apa gimana pendapatmu menurut saya kelompok yang sudah ada juga bisa berkembang sih pak kenapa soalnya kalau yang kelompok yang sudah ada lebih berpengalaman sama lebih mengerti kondisi yang ada oke ada yang berpendapat lagi tentang kelompok ini makasih apakah perlu kelompok baru atau kelompok yang ada saja dicangkokkan soal penggunaan TKI saya pak ingin berpendapat kembali silahkan silahkan mungkin menggunakan kelompok yang sudah ada ya pak cuman disini tuh kadang kalau kita membuat suatu inofas itu ada jadi mecah lagi gitu kelompoknya ada yang mau ada yang enggak pasti yang mau akan lebih apa ya lebih ambis gitu buat berambisi buat memajukan gitu yang kelompok tidak mau cenderung ogah-ogahan gitu kan dan akhir ujung-ujungnya akan membuat kelompok baru pak kelompok yang menerima kelompok yang terpapar inovasi TIK dan kelompok yang tidak terpapar gitu jadi ujung-ujungnya tuh jadi membuat kelompok baru pak ya karena itu ada yang mau ada yang enggak ya makasih jadi memang kalau kita pelajari kasus kasus di apa tadi namanya kasus di Mesir tadi justru kan mereka berangkatnya adalah dari need assessment dan apa namanya itu awareness rising program jadi kebutuhan masyarakat dan peningkatan peningkatan kesedaran masyarakat itu menjadi penting dan itu mereka lakukan lewat kelompok dan saya setuju dengan Anda bahwa pendekatan kelompok ini menjadi pendekatan yang sangat krusial karena di kelompok itulah mereka saling bantu saya bisa bayangkan ketika Anda baru pertama kali punya HP atau punya komputer atau punya apa kan apa namanya diskus ketika Anda mengalami masalah bagaimana memanfaatkan HP atau komputer Anda atau segala macam Anda ke teman yang kita kita ajak berdiskusi bagaimana caranya itu fungsi yang sangat penting sehingga perubahan sosial dalam pemanfaatan TIK itu sangat didorong oleh kelompok memang menjadi persoalan besar apakah kelompok yang sudah ada yang kita manfaatkan atau kelompok yang yang baru dalam banyak kasus kelompok yang sudah ada juga bisa dimanfaatkan barangkali kalau kita punya kelompok tani dan selama ini kelompok tani itu dimiliki oleh dimiliki dan ada petik dibina oleh kementerian pertanian barangkali kementerian pertanian bisa melebarkan pelayanannya lewat pelayanan TIK yang lebih baik kasus beberapa kasus yang kita lihat pemanfaatan TIK oleh petani itu juga memang difasilitasi oleh kementerian pertanian baik saya akan masuk pada bagian yang berikutnya dari kuliah ini ini dia menjadi persoalan apakah TIK bisa dipergunakan sebagai media yang partisipatif dan saya secara ringkas menjawabnya bisa dengan berbagai syarat ini dia saya tidak tahu Anda Anda sudah dapat komas ya komunikasi massa sekarang apa namanya lupa saya nama pelajaran komunikasi massa itu pokoknya ada pelajaran kita namanya komunikasi massa dulu komunikasi massa sekarang berubah jadi apa ya lupa saya jurnalistik jurnalistik pembangunan itu kan komunikasi massa Anda pasti bisa lihat disitu bahwa dalam media massa komunikasi massa konvensional maka inilah ciri-cirinya ini saya kutip dari dari apa siapa namanya itu McQuill ciri media masa konvensional itu adalah bahwa skalanya besar skala produksi dan distribusinya besar bukan 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 BR itu ada S nya disitu kalau Anda tahu stasiun televisi Anda tahu surat kabar Anda tahu radio maka stasiunnya itu yang memproduksi informasi itu adalah stasiun yang besar skala produksinya besar dan distribusinya juga besar dan ada lembaga yang terpisah antara produser dan konsumen jadi produser itu membuat konten dan konsumen itu mengkonsumsi konten ada lembaga yang terpisah itu saya adalah konsumen konten Kompas RRI TVRI Metro TV adalah lembaga yang memproduksi konten saya konsumennya jadi terpisah antara konsumen dengan produser itu kemudian ada hubungan kekuasaan yang asimetris antara produser dan konsumen ya Kompas menulis apa Metro TV menyiarkan apa Indosier menyiarkan apa ya suka-suka mereka saya menerima saja saya sebagai seorang konsumen itu menerima saja kekuasaan kita sama sekali asimetris dan disitu ada hubungan interpersonal antara saya dengan produser dan ada komodifikasi disitu yaitu iklan dan karena organisasinya besar maka ada standarisasi konten dan agak menjengkelkan kalau standarisasi konten antar stasiun juga ada apa yang disiarkan oleh Metro TV itu juga disiarkan oleh Indosier itu juga disiarkan oleh TV seri media masa konvensional yang dihantam habis-habisan yang didisrupsi lebih bagus saya katakan didisrupsi oleh media TIK TIK itu melakukan disrupsi besar-besaran karena TIK bisa menjadi media yang partisipatoris mengapa seperti itu ya begitulah dia kalau Anda kemudian kan ada citizen journalism maka disitu Anda akan melihat bahwa komunikasinya adalah peer-to-peer komunikasi horizontal tidak top down seperti tadi dari kompas ke saya tapi disini bisa peer-to-peer komunikasi saya bisa menyiarkan berita saya bisa bikin konten saya bisa ngapa-ngapain dan Anda juga bisa komentari dan saya sebagai pengguna bisa mengakses membagi dan memperidikasi informasi media online sekarang pasti semua punya kolom untuk komentar si pembacanya pasti ada biasanya kadang-kadang ada satu berita cuma 30 baris tapi berita bagaimana warga mengomentarinya bagaimana warga menambahkan mengurangi memperidikasi itu bisa beratus-ratus lebih banyak daripada beritanya itu hebatnya bagaimana TIK itu sebagai media partisipatoris itu dan tentu saja karena medianya media partisipatoris lebih sulit dikendalikan oleh pemerintah dibanding dengan apa yang ada pada media konvensional sehingga di sana pasti terbentuk media lintas geografis dan karena itu dia mampu menyebarkan mendiskusikan berbagai isu tentang apa namanya itu berbagai hal saya saya sengaja menyisipkan hal ini di ujung dari kuliah ini supaya kita bisa melihat bagaimana TIK itu kita manfaatkan untuk fasilitasi pembangunan desa dia bukanlah sekedar sebuah media yang top down jangan lakukan jangan sekali-sekali membayangkan bahwa Anda mempunyai sistem pengembangan masyarakat dan itu top down kalau itu pasti ditinggalkan oleh masyarakat justru kehebatan TIK adalah ketika dia bisa memberikan peluang untuk berpartisipasi bagi warganya kalau nggak ada ruang partisipasi ya nggak bisa itu yang ingin saya tekankan di akhir bagian ini dan saya ingin menyudahi kuliah ini saya kalau ada yang ingin berkomentar silakan atau sudah nggak sabar lagi untuk menyudahinya oke kalau tidak ada lagi saya ucapkan terima kasih selamat siang dan sampai bertemu satu kali lagi dengan saya minggu depan di tempat dan waktu yang sama selamat siang terima kasih selamat menikmati